Ya. Ada Kang Komar. Gimana? Baru masuk pasar. Sama siapa? Sendiri. Halo. Ketemuan yuk. Sama saya. Sama Dewi. Gak bisa. Mau ke rumah temen. Siapa? Percuma saya kasih tau juga. Kamu gak kenal. Ya udah kalo gitu. Ubed gak bisa. Mau ke rumah temennya. Siapa? Kata Ubed saya gak kenal. Jangan-jangan langganan celoknya. Perempuan? Iya. Siapa? Saya gak kenal. Yang kamu pernah ceritain bukan? Yang kamu bilang terlalu cantik buat Ubed? Iya. Kenapa? Kamu cemburu ya? Enak aja. Udah asar belum? Belom. Sebentar lagi. Kenapa? Kenapa? Kalau sudah asar berarti buka puasa sekitar 3 jam lagi. Aduh. Nanyain asar kirain SIT mau sholat. Kamu mau pergi? Iya. Tadi kan udah teleponan. Kamu bilang kalau mau kesini, kesini aja. Terus saya sudah kesini. Kenapa kamu malah mau pergi? Ke masjid sebentar. Mau nunggu atau mau ikut? Ikut sholat sekalian. Kalau belum bisa nanti saya ajarin. Udah bisa atau masa sholat aja gak bisa? Bisa sih. Tapi jarang kan? Aduh. Mumpung ada yang nemenin. Aduh. Punten. Enggak. Yun. Iya. Ini Iwan. Iya. Kamu namu itu? Sabar. Iya, bah. Wudunya barengan. Aduh. Mau nyontek? Nyontek apa? Nyontek wudu? Buat apa nyontek? Memangnya saya gak bisa. Iya, saya tahu kamu bisa. Tapi saya kira udah lupa. Karena jarang sholat. Kamu lagi apa? Barusan lagi masak buat buka. Ya, aku gak nganggu dong. Gak apa-apa. Kebetulan ada yang mau saya omongin. Apa? Sejak gak ada Kang Komar sama anak buahnya, di pasar udah empat hari ini ada kejadian kecopetan. Sehari bisa tiga orang yang kecopetan. Masa? Iya, takut ya. Nanti orang-orang jadi takut ke pasar. Takut kecopetan. Yaudah. Nanti saya kasih tahu Kang Mus. Yun. Kamu masaknya udah beres? Belum. Mengapa? Malah ngobrol. Saya pamit aja. Iya. Bah, saya pamit. Saya pamit. Iya. Allah-u aku akbar. Allah-u aku akbar. Terima kasih telah menonton Tidak tahu Kalau laporan itu harus jelas Yang kecopetan banyak, Kang Yang belanja di pasar Banyak? Berapa banyaknya? Sehari bisa tiga orang Sudah berapa hari? Sudah empat hari ini, Kang Oke, laporan saya terima Kalau mau curhat Curhat sama Tuhan Jangan ke saya Manusia itu Tempatnya dosa Memohonlah Supaya diberi ampunannya Berserah pasrah Mengaku salah Minta petunjuk arah Supaya enggak sesat langkah Tuhan itu Maha segalanya Semua Di bawah kekuasaannya Tapi Kalau mau minta Jangan tinggi-tinggi Kamu harus tahu diri Enggak usah minta kaya Cukup dimudahkan usaha Enggak usah Minta pangkat Gerajat Martabat Cukup minta selamat Dunia akhirat Oke Ya, Kang Besok pagi jam 8 Kamu Murat Sama Pipit Saya tunggu di pasar Ya, Kang Besok pagi jam 8 Kita ke pasar Buasannya aja Baru berapa hari Masa udah mau belanja Buat lebaran Saya enggak bilang Kita mau belanja Buat lebaran Terus Mau apa Disuruh Kang Mus Kang Mus Yang mau belanja Buat lebaran Jualannya gimana Udah 2 hari Belum ada yang beli Mungkin nanti Hari ketiga Mudah-mudahan Gimana latihan kamu Masih libur Latihan di sasana Saya latihan ringan Di rumah Gimana kabar Kang Komar Sama Johnny Belum ada kabar Saya cuma dapat kabar Sekarang ada copet Yang operasi di pasar Copet yang bikin kita diskors Sepertinya sekarang Jadi semakin leluasa Iya Kata Yuyun juga Udah 4 hari ini Setiap hari Ada pembeli yang kecopetan Setiap hari Bisa sampai 3 orang Yang katanya kecopetan Bos Sekarang di pasar Gak ada orang Sekarang jam berapa Kalau pasar tradisional Jam segini biasanya Memang sepi Maksud saya Sekarang di pasar Gak ada yang pegang Kang Komar Iwan Johnny sama Jupri Semuanya di skor Kang Mus Udah habis 1 minggu Kamu kalau ngomong yang jelas Biar saya gak salah pengertian Maaf bos Terus maksud kamu Pasar Kita kuasai Iya bos Yes Akhirnya kamu cerdas Terus Skenario seperti apa Yang akan kita mainkan Skenario itu maksudnya apa bos Kenapa bos Kenapa kamu cerdasnya Cuma sebentar Kamu dimana John Di angkot Besok mau kemana Besok saya udah mulai latihan security Di Jatinangor Tadinya Iwan mau ngajak ke rumah Kang Komar Kang Komar kenapa sakit Enggak Silaturahmi Bukan Copet yang bikin kita diskor Sekarang jadi semakin leluasa Karena kita gak ada Yuyun cerita ke Iwan Udah 4 hari ini Ada copet operasi Setiap harinya Bisa 4 pembeli yang kecopetan Terus mau apa kita ke rumah Kang Komar Kita ngomong sama Kang Komar Supaya Kang Mus Nugasin kita lagi di pasar Saya gak bisa Yaudah gak apa-apa Johnny gak bisa Yaudah kita berdua aja Oke Pagi Jangan Selama puasa Saya jam 3 udah bangun sahur Terus gak tidur lagi sampe subuh Habis subuh Saya baru tidur Susah bangun pagi Siang Jangan Kan saya harus jualan Kalau gitu Berarti kamu juga gak bisa Gak usah mikir Kalau gak bisa Bilang aja gak bisa Iya Kayaknya saya gak bisa Yaudah Begini skenario nya Besok Kamu pergi ke pasar Pagi-pagi Lihat-lihat Situasi dan kondisi pasar Kalau pagi-pagi Biasanya rame bos Saya tau Maksud saya Bagaimana situasi Dan kondisi pasar Setelah Komar Sama anak buahnya Skor muslihat Terus cari tau Bagaimana nasib Semua anak buahnya Iya bos Pasar bisa kita kuasai Terus Komar Sama anak buahnya Bisa dijadikan Barisan sakit hati Kita manfaatkan Sebagai sediata Buat dengeran Puslihat Iya bos Soal sidik-dik Kita tunggu Hasil kerja resti Iya bos Sebentar lagi Tamat riwayat puslihat Si memang pasti Sebagai pem Mis Bagaimana water Sama anak buahnya Meskut Ika Bagaimana selamat menikmati 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 katanya sekarang suka ada copet iya kan? sudah 4 hari pembelian kecopetan banyak copet yang operasi disini sepertinya gak sendiri kan? satu tim kenapa kamu punya pikiran begitu? sebelum kejadian biasanya ada situasi yang pas sedek-sedek berdesak-desak yang kecopetan terjebak di situasi yang pas sedek-sedek itu abis itu disini semuanya khawatir di sini semuanya khawatir kalau banyak kecopetan nanti pembeli jadi takut kesini tenang kalau copet-copet itu muncul saya sikat semua saya sikat semua karena tim kita gak kumplit hari ini kita gak operasi di pasar kalian berdua silahkan operasi di angkot siap bos punten enggak kangkomernya ada ke pasar ke pasar iya kalau gitu saya permisi halo kangkomer sepertinya sudah aktif lagi sudah dipanggil kangmus barusan saya ke rumahnya kata istrinya kangkomer ke pasar cuma kangkomer aja? iya kangmus gak manggil kita? enggak kangkomer gak ngajak kita? enggak kita-kita sepertinya udah dibuang iya terima kasih kamu udah ngasih tau? iya iya ada kangkomar gimana? baru masuk pasar baru masuk pasar sama siapa? sendiri di eh hehehe 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 kangmus ngapain kamu kesini? belanja belanja kang belanja apa? belanja bahan-bahan buat bikin kolet kan sekarang saya jualan kolet akang disini ngapain? kamu harus tau hmm enggak kang yaudah sana belanja iya kang halo jang saya dengar kamu di sekolah kangmus iya terus balik lagi jadi penai latar? enggak saya jualan sepatu di deket kosambi kangkomar iwan joni katanya di skor juga kalau kangkomar katanya udah balik ke pasar lagi kamu belum? belum kamu dibuang mungkin saya udah gak diperluin lagi iya itu namanya dibuang yaudah saya cuma nanya kabar aja halo halo John ya saya dapet kabar kalau kangkomar udah balik ke pasar kita dipanggil lagi? enggak yaudahlah gak apa-apa kita kan punya rencana sendiri-sendiri sekarang saya di Jatinangor tempat latihan security terus kamu sekarang jualan sepatu iya John saya juga sebetulnya udah gak ngarep tapi waktu dengar dari iwan kalau kangkomar udah dipanggil lagi ke pasar terus saya enggak saya merasa kecewa juga saya tuh gak bisa diginiin kamu ngerasa kita tuh udah gak dianggap ya? iya John yaudah lupain aja maaf sekarang saya harus segera masuk ke tempat latihan nanti kamu bisa telepon lagi iya John yaudah 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 sekarang akang langsung yang ngurus pasar enggak saya siap kalau mau ditugasin lagi enggak kamu jualan kolok aja mau ke Jawa teh memangnya perempuan kalau cantik harus sopok memangnya perempuan kalau cantik harus ditanya yaudah yaudah kenapa kamu gak mau nyopet lagi? siapa bilang saya gak mau nyopet lagi tetep mau nyopet iya tapi gak mau ikut sama bos sayap lagi kenapa? males males kenapa? dia ngajak saya nonton kalau diajak nonton harusnya gak mau diajak nonton bukan yang mau diajak nyopet bener gak? iya sepertinya saya akan kehilangan satu anak buah putri putri itu yang mana? anak buah baru iya perempuan tadi kan saya bilang putri bukan putra jadi sudah pasti perempuan umur berapa? cantik sudah matang dan siap dipetik kamu lagi ngomongin perempuan atau buah-buahan? perempuan sudah dewasa umurnya dua-dua wajahnya cantik dan mempesona kamu jatuh cinta bukan hanya jatuh saya sampai terguling-guling terus kamu ditolak? sepertinya gitu saya itu mau ikut gabung sama dia karena dia salah seorang copet senior yang banyak pengalaman biar dapat banyak pelajaran bukan diajak nonton berduaan kamu diajak nonton sama bos sahib? iya kenapa bos sahib gak ngajak kita? karena kita bukan perempuan namanya yang mulai diajak nonton cuma perempuan kamu tanya sama bos sahib kamu sudah menyatakan perasaan kamu? belum kok dia sudah bilang nolak? dia gak mau saya ajak nonton itu kan cuma nolak diajak nonton bukan nolak perasaan kamu gua tahu kalau perasaan saya itu ditolak gak perlu sampai harus mengungkapkan perasaan dulu cukup dengan memberikan kode dan bagaimana kode itu ditanggapi saya ini sudah ahli sudah pengalaman ditolak perempuan jadi kamu udah mantep buat keluar dari tim kita terus jalan sendiri? iya kita keluar juga dari timnya bos sahib yuk terus mau bikin tim sendiri gabung aja sama putri kenapa gak tetap sama bos sahib aja yang sudah lebih berpengalaman kalau putri sama kita aja jam terbangnya tinggian kita tapi putri perempuan kurang itu cantik nah itu kamu tahu tapi penolakan putri terhadap perasaan saya sama sekali tidak akan mempengaruhi kinerja saya sebagai copet saya ini copet profesional yang tidak akan terpengaruh dengan masalah romantisme saya tidak akan terpengaruh dengan perginya putri saya masih punya dua orang anak buah yang keterampilannya mulai bisa diandalkan untuk ikut serta meramaikan kasana percopetan di kota ini putri putri saya sama enang mau keluar juga dari timnya bos sahib mau gabung sama kamu aja boleh putri 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 putri